Terima kasih. Maksudnya tertarik untuk banyak mengulasnya. Tetapi sebelum kita membahas mengenai, menariknya sebenarnya kita membahas mengenai aksesibilitasnya ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya sih Pak cara orang untuk mengakses pengasipan yang ada di Anri ini Pak? Lalu apakah produk yang disajikan Anri ini apakah berbentuk fisik atau saat ini sudah berbentuk digital gitu Pak? Itu sih Pak, gimana Pak? Iya. Salah satu upaya untuk bisa menyajikan yang menarik untuk generasi sekarang memang mau nggak mau kita digitalisasikan. Jadi ada proses digitalisasi kearsipan yang kita kerjakan secara simultan Mas Widi. Jadi maksudnya kita memang mendigitisasi atau memindahkan format analog ke format digital yang menarik itu agar disajikan ke masyarakat. Yang kedua kita sudah mengubah sistem arsip kita ke sistem digital. Betul-betul arsip sekarang ini tercipta secara digital. Jadi kalau dulu membuat surat itu masih pakai kertas, pakai itu, sekarang menciptakan surat, laporan, atau apa, itu sudah digital semua. Dan kalau itu dilakukan berarti ada upaya pemerintah ya. ketika secara administrasi internal sudah dilakukan secara digital, layanan pun dilakukan secara digital. Nah dalam konteks kearsipan, ini koleksi arsip Andri kan banyak sekali. Arsip kertasnya saja itu ada 30 ribu meter linier atau 30 kilometer linier. Jadi kalau 30 kilometer berarti arsip di Andri itu kalau di Jejer itu Jakarta Bogor Mas Widi. Nah untuk mendigitalisasikan arsip kertasnya saja itu membutuhkan investasi biaya yang sangat besar dan waktu yang cukup lama. Sehingga Andri mengambil strategi yang didigitalisasi itu yang menarik-menarik dulu. Yang contoh-contoh yang bagus-bagus dulu atau yang sudah mengalami ancaman kehancuran. Kita backup dengan digital. Nah itu yang arsip kertas. Yang arsip film itu ada 60-an ribu reel. Nah itu kalau diputer mungkin 2 tahun ya Mas Widi puter filmnya di Andri. Fotonya jutaan. Mungkin 4-5 juta. Belum arsip-arsip video yang lama-lama itu banyak sekali. Petanya ada 300 ribu peta dan sebagainya. Jadi itu baru di Andri. Belum di lembaga-lembaga arsip di provinsi, di kabupaten kota, di perguruan tinggi. Jadi kekayaan arsip kita itu sangat banyak. Nah arsip-arsip yang banyak itu kita baru digitalisasi sekitar 30% Mas Widi. Belum semuanya. Tapi ini kita sedang melakukan percepatan karena alat-alat digital baru kita beli cukup banyak tahun lalu. Dan anggaran untuk proses digitalisasi kita juga tingkatkan. Itu yang pertama ya. Arsip-arsip lama kita harus digitalkan secara terseleksi. Tidak semuanya. Yang penting-penting dulu. Kemudian yang kedua, kita kembangkan namanya sistem aplikasi umum. Jadi Andri mengembangkan aplikasi kearsipan yang digunakan oleh kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi mereka nanti begitu mengimplementasikan itu, mereka sudah menciptakan arsip secara digital semua. Dan datanya terkumpul di Jakarta, di pusat datanya pemerintah. Jadi sekarang ini sudah mungkin 170-an atau 160-an kementerian, lembaga, dan daerah yang sudah terintegrasi menggunakan aplikasi standar ini. Dan sudah lebih dari mungkin 5 juta atau 6 juta dokumen yang sudah tersimpan di data center itu. Itu tidak perlu digitalisasi karena prosesnya sudah digitalisasi. Jadi arsip yang baru kita pindahkan sistemnya ke sistem digital, arsip yang lama kita digitalisasi agar bisa diakses secara digital. Kemudian Andri mengembangkan beberapa website khusus untuk layanan kepada masyarakat. Yang pertama kita kembangkan JIKN, Jaringan Informasi Karsipan Nasional, itu satu portal nasional yang memang digunakan untuk mengakses oleh masyarakat tentang arsip-arsip. Saat ini portal jaringan itu sudah lebih dari 380 anggota jaringan. Nah, siapa anggota jaringan? Yaitu kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi 380 itu termasuk pemerintah daerah. Kebetulan Aceh sudah, Papua juga sudah. Jadi untuk beberapa daerah perbatasan sedang kita percepat, agar tadi makna NKRI, jadi nanti di JIKN di perbatasan kita akan berkaya dengan sejarah-sejarah yang memiliki kaitan sejarah daerah perbatasan itu dengan nasional itu apa. Jadi jangan seperti, ini saya dengar kabar ya, bahwa pelajaran sejarah di Papua itu berbeda dengan pelajaran sejarah di tempat lain. Tapi kalau disamakan, orang-orang Papua juga lucu. Dia harus membaca pahlawan-pahlawan di Ponegoro, Kartini, Kiajar Dewan Toro, itu saja. Tapi pahlawan Papua itu tidak termasuk sebagai bagian pembelajaran tentang Papua. Jadi ini memang kita dari kearsipan itu ingin mendorong pemerintah, entah semua kementerian lembaga, agar masing-masing daerah itu memiliki satu tokoh inspiratif. Entah itu sebagai pahlawan, entah sebagai tokoh sejarah, yang kemudian dikaitkan dengan sejarah nasional. Sehingga mereka memang bagian dari Indonesia. Karena tokoh-tokohnya, panutannya, inspiratornya, adalah orang-orang yang memang bergerak secara lokal, tetapi untuk kepentingan nasional. Jadi itu JKN. Jadi bisa dilihat di portal JKN. Kemudian Andri juga mengembangkan website untuk arsip-arsip lama, arsip VOC itu dalam sejarah Nusantara. Bisa dicari nanti di sejarah Nusantara, bisa dilihat arsip-arsip VOC. Tentu saja ini harus kita, karena ini kita bangun sebelum tahun 2020. Sementara setelah 2020, setelah pandemi COVID-19 ini, itu kayaknya perkembangan teknologi sangat kencang sekali. Kayak diamplifikasi. Saya kira ini kami sedang mempersiapkan proses pembaruan. Sehingga semuanya bisa direvitalisasi, bisa lebih kencang begitu penggunaannya, bisa lebih banyak penyimpanannya. Saya kira kurang lebih itu. Tentu saja ada beberapa kreativitas yang dilakukan oleh teman-teman Andri. Nanti ada produk-produk yang bisa diampilkan tentang bagaimana koleksi Andri itu bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh kaum milenial. Namunnya ada arsip hari ini. Itu peristiwanya apa? Setiap hari itu kan ada arsip hari ini yang ditampilkan di medsos Andri, di internet, dan sebagainya. Masih banyak produk-produk itu. Itu hanya contoh saja, Mas. Terima kasih. Terima kasih.